Halo semuanya balik lagi di MC Eternal episode delapan belas delapan belas logis akhirnya ntar lagi menyampe episode 20 kita hari ini mau ngasih sedikit update setelah live streaming kemarin jadi kalau kalian nggak ikut live streaming gua kemarin gue berkutat menjadi ngelanjutin menjadi chef chef di Minecraft buat bikin masakan-masakan jadi gue udah sampai sini ini terakhir gue bikin itu kue-kuenya nah terus gua stop buat ngelanjutin karena ternyata gua masih butuh beberapa benih-benih biji-bijian ini ingredients ingredients yang belum gua tanam tapi setelah itu setelah gua streaming kan ya streaming streaming akhirnya gua kelarin lagi gua bikin lagi lantai di tiganya di apa namanya pohon-pohon kanan gue pohon-pohon sumber kehidupan gue three of life gue jadi disini eh kalau misalnya gue kasih lihat kita sekarang udah ada tiga lantai jadi lantai di pertamanya itu semua biji-bijian gue semua makanan lantai keduanya itu ada mystical agriculture gua di disini disitu masih ada tempat lagi yang kosong jadi kalau misalnya ada beberapa mystical agriculture yang belum dipasang kayak macam Enderman Ender seeds kayak blaze seeds atau yang lain-lainnya yang belum buat tanam bisa gue tanam disitu terus di lantai tiganya kita balik lagi ke biji-bijiannya si pemherfest kraft ini harusnya udah semua biji pemherfest kraft udah gue tanam disini kok ini enggak di pemherfest kraft ini udah selesai ini udah selesai ah hmm kebiasaan Tentu saja gua kayak memastikan dulu kalau semuanya bekerja dengan aman kan kalau semuanya bekerja dengan aman harusnya sih dia udah brokolin kita masukin lho jadi ini harusnya udah hampir semua IC semua sih gua bisa bilang ini semua biji-bijian Harvest kraft pampas dan disini juga ada beberapa tempat kosong lagi kalau misalnya ntar ada tanaman yang belum gue tanam atau butuh gue tanam lagi ya udah gue taruh ini ntar itu sih update buat live stream kemarin di video sekarang gue lagi enggak tahu mau ngapain jadi gue press record tapi gua enggak tahu ngapain kan jadi ya udah gue kasih update dulu aja deh eh apa ya jadi kita hari ini ngapain ya guys gue sih pengennya kalau dulu kan gua pengennya itu adalah nge-nge bikin tri-farm ya cuman kalau gua bikin tri-farm itu gua nggak tahu mesti pakai yang mana entah dari industrial for going kah atau misalnya ada ada mod baru ini namanya dari red scan yang atrat nah ini kalau nggak salah tikus-tikusnya ini bisa dipakai juga buat nge-automasi beberapa hal jadi bisa buat harming bisa buat tri-farming dan lain-lain tapi kayaknya kita nggak ngakuin itu dulu kita nge-skip dulu kita mendingan rapih-rapih lagi pabrik gue setelah kemarin tuh satu weekend gua nggak nyentuh pabrik gue enggak gua upgrade ke gua papain jadi gua cuma bener-bener ngebersihin tri of life gue biar gue bisa mendapatkan semua makanan yang gua butuh jadi buat ntar selanjutnya gua bisa bikin semua jenis makanan tanpa gua ribet mesti nyari-nyari bahannya lagi ingredientsnya lagi harusnya sekarang udah ada semua jadi kalau misalnya kita sekarang ke pabrik ya pabrik tuh belum ada perubahan sih factory gue ini masih tetap dengan jalan-jalan logo idlenya ini ada beberapa barang-barang yang mesti gue ambil juga nah ini nih pabrik gue mendiapain ya guys ya gua pengen ngebikin otomasi melanjutin otomasi si MI sih jadi applied energy stick ini jadi kalau misalnya gua pengen ngepulverize gua pengen masa gua pengen semuanya ini bisa masuk ke pulverizer sama redstone furnace jadi ya ini jadi mungkin gua sambungin kabelnya dulu dia tuh sekitar sini ya sekitar sini kalau nggak salah coba gua kita 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 tarik kabel dulu berarti guys kita lihat keadaan dulu kalau sekarang itu dia listriknya dari bawah kalau gitu ministriknya gue ubah dulu listriknya kebelakangin dan ternyata si apa sih kenapa sih itu gue ribut banget ya apa jetpack gue jadi lo dari sini eh configuration ini jadi output juga jadi kalau kita sekarang ke bawah ini udah ada tempat kosong buat kita tarik kabel dari MI input sama outputnya dia kalau misalnya gue tarik sini harusnya nih harusnya bisa lagi dia tuh ada di sini jadi kita coba tarik dulu dari sini kali ya kita tarik kabel kita jadi tukang kabel lagi hari ini Oke tarik ke atas jadi kita mesti narik kabel untuk kabel jadinya harusnya ada beberapa kabel yang bisa dipakai deh nggak banyak sih nggak panjang kita bikin dulu gitu tiga empat puluh empat empat lapan kayak cukup coba kita tes gua misalnya naik nyangkut gue oke naik lagi terus gua kesiniin enggak bisa dibawahin tapi ini begitu ini mesti gua gua dulu manter kabelnya halo kabel ngangkut kabelnya jadi ini kabel listriknya mesti gua dulu nih dia Oh dia buat ke nuclear craft oke jadi kabelnya bakal gua taruh kayak gini di sini oke kurang satu gua masih ada nggak sih ini Harden ya Harden ada beberapa jadi lo nyambungnya disini sekarang oke terus kita mesti ngelanjutin lagi ngelanjutin kabel yang ini eh salah mana itu gua up hammernya terus ini kebawah oke udah nyambung nih tinggal gua bikin MI interface aja buat biar si apa namanya applet energy stick gua bisa ngobrol sama mesin-mesin ini kita harusnya bisa bikin disini deh coba ntar MI interface ini dia jadi kalo gua bikin gua kurang ini sama ini ya oke gimana cara gua keluarnya sekarang harusnya bisa dari sini deh iya jangan gua tutup dulu karena gua masih butuh itu masih butuh bikin interface hmm kalau gua lihat disini harusnya bisa deh bikin ini ini formation core nya ini annihilation core nya terus kita bikin MI interface 2 terus ini nya juga 2 sip nah sekarang lo harusnya udah bisa ngobrol terus semua ini tutup dulu ada yang ngilang oke masih cahaya terus lagi sekarang lo udah bisa ngobrol harusnya yep pattern nya coba sekarang gua bikin dulu ya kita coba bikin pattern nya dulu blank pattern bikin 2 kali ya kita coba bikin pulverize wool pulverizer oh processing mode sorry dari coal jadi pulverize wool plus sulfur oke coba kita test kalau harusnya udah bisa create 1 sulfur while pulverizer with 1 coal dan input output boleh disimpan gini jadi kalau misalnya gua coba kerjain ini gua taruh dulu coba pulverize gold dia bisa auto craftable sekarang ada F187 coba kita craft tambah 10 tambah 10 start oke dia udah mulai bekerja dan dia bisa sip berarti udah nyambung kita udah ada pulverizer sama udah ada redstone nya juga buat nge-smelting kalau gua butuh gua tinggal ke bawah sini aja tinggal masukin pattern-pattern nya disini sip berarti kita udah bisa nge-automate beberapa hal lagi kira-kira apalagi yang di-automate nya hmm gua juga bingung sih belum ketahuan gua butuhnya apa cuman ini juga gua udah pindahin crafting storage nya jadi CPU nya gua tambahin jadi 16k kemarin kan cuma 1k ya 1k itu terlihat bisa nge-rapain jadi dia nggak kuat buat ngebikin apapun yang butuh kayak kayak misalnya gua nge-rapain superium atau supremium dari mistikala gear culture nya gua nggak bisa gitu jadi gua ubah jadi 16k biar agak kuat dikit lah sampai di assemble nya yukur apihin tempat-tempatnya hmm apa lagi yang mesti gua lakuin sekarang mungkin gua selanjutnya nge-rap ini lagi kali ya rak apa ini rak item yang selalu penuh ini yang gua udah nggak tau bahkan sampai ada cutting board disini gua nggak paham lagi kalau apalah yuk kita bikin aja gua soalnya udah nyediain beberapa drawer di sini nih kita coba bikin lagi eh kok cuma segini oh hilang drawer nya masuk ke drawer jadi ini persiapan-persiapan gue buat ntar kalo misalnya gua butuh drawer lebih banyak lagi kan yang pasti gua butuh abis ya abis ya kita pake sisain dikit kali ya kenapa gua salah pasang ini oke oke ntar aja itu oke dua bar saya dulu kali ya buat upgrade ini ini oke gua butuh bikin drawer controller ya tuh kalo gak salah gua belum bikin deh drawer controller oke gua butuh ini gua biji terus gua butuh basic basic drawer ya oke oke terus ini sip jadi lu masuk sini sekarang kita mesti upgrade drawer nya oke lebih deh gua ambil semua dua 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 ini sih yang ngebikin ribet di modpack ini ini dong kayak wih banyak banget coy item-itemnya eh sekarang tinggi kita tinggal nyambungin ke komputernya eh budget processor gua udah gak butuh berarti kita tinggal nyambungin di bawah untungnya harusnya gua masih bisa pakai kabel yang ini soalnya channelnya masih cukup jadi kalo kalian belum pernah main aplatator G-Stick ini kabelnya ini juga terbatas dia cuma bisa naro 8 channel jadi kalo misalnya disini gua udah pake satu disini dua ini yang tiga terus gimana cara gua keatasnya yaudah ntar gua slash kamu mayalah hehehe storage bus ya storage bus ini deh oh gua mesti bikin ini interface satu lagi dan gua gak ada storage oh ini tinggal bikin ini dulu satu dua interface bikin ini dan bikin storage bus gua gak ada piston sama sekali ini masa sih eh 20 terus tiki piston juga bikin 10 jadi 20 terus lu masuk sini wah udah harusnya dia udah bisa terus gue gak bisa keatas berarti gua mesti selesai oke kok unknown home sih wah kayaknya gua ngebak deh ini hehehe berarti gimana caranya gua keatasnya kalo ada kayak gini guys terpaksa gua rusak dong ya ini cuman ini pengen gua bikin bagus juga sih tempatnya ini ini kan kayak rak-rak server gitu ya ntar gua bikin bagusnya gua bikin agak modern dikit terus kasih kayak gelap-gelap gimana gitu mungkin ntar di adalah idenya ada cuman ngelakuinnya ntar aja hehehe seperti biasa kalo gua nge-record tuh aduh ya kan masuk kalo gua nge-record kan ntar aja bisa biasanya ntar tuh kalo gua live gitu kan baru ayolah kerjain dulu lah itulah dituntut menjadi produktif gitu kan padahal gua gua nge-record produktif kok dikit aja tapi jadi biasanya gua nge-record buat nge-explore hal-hal baru gitu kan eee jadi udah kayaknya udah cukup juga udah lumayan lama jadi keliatan bedanya ya kalo gua nge-record produktifnya sedikit tapi gapapa yang penting ada hal yang dikerjain kan udah gua kasih update udah ada ide-idea juga buat berikutnya jadi mungkin di episode berikutnya di episode 19 gua mulai mau bikin eee apa sih red farm kita pake tikus-tikus biar bekerja buat kita gitu guys jadi udah udah mau nyawang kakak kaki aja kita yang penting udah bisa ngelakuin satu hal yang baru oke di episode 19 kita bakal menyentuh reds eee